Pak Benny, sebagai Ketua Harian Komolnas yang puluhan tahun menangani kasus-kasus paling rumit di Indonesia, mulai dari bom Bali hingga kasus kilometer 50, nah di mata Pak Benny ini, insting Pak Benny ini, apakah ini kematian, suicide, bunuh diri, atau homicide, pembunuhan, Pak Benny? Ya, kalau sekali lagi, kita harus menunggu otopsi. Itu kuncinya di sana ya. Nah, kalau kita mau menjadi seorang pengamat, ini lain lagi. Tentunya kita hanya berada fakta-fakta yang ada, kemudian yang diterima, tapi tidak mendalam lah ketika nanti hasil lapor sudah ada. Setidaknya yang kami lihat adalah tanda-tanda tadi yang, mohon maaf, yang kalau menurut saya agak tidak biasa ya. Tidak biasa. Tadi sudah saya sebutkan, tidak ada sisa makanan, bolam dilepas, listrik minta dimatikan sejak 4 Oktober, sehingga tanggal 10 November itu petugas datang itu untuk memutus listrik, baru mencium bau dan sebagainya. Ini sesuatu yang aneh menurut saya. Kemudian juga menarik diri dari pergaulan keluarga. Dengan keluarga sudah 5 tahun putus hubungan dan sebagainya. Nah, kalau bicara kelaparan, sementara keluarga sendiri menyatakan, kalau hanya untuk hidup sehari-hari saja mereka punya. Berbeda kalau memang sudah lama menderita, kekurangan, dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya kemudian bisa menjadi catatan tersendiri ketika kita ingin mendalami motif dari peristiwa ini.